Profil Syakir Daulai Sahabat Amir Azikra kesal ditinggal nikah Syakir Daulai membagi momen kebahagiaan sahabatnya Amir Azikra yang diketahui melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2021 lalu Acara pernikahan tersebut diadakan di Masjid Azikra, Sentul, Jawa Barat Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang Like, Comment, dan Share Selamat menonton Ditinggal nikah oleh sahabatnya Syakir Daulai merasa kesal dan membagikan momen tersebut dalam unggahannya di akun media sosial Dia bahkan sewot sembari menuliskan kata sabar usai melihat keromantisan Amir dengan istri barunya Di sisi lain, Syakir dikenal sebagai persinetron asal Aceh yang memulai debutnya pada tahun 2016 Lantas, seperti apa sosok lelaki satu ini? Amir Azikra diketahui telah melangsungkan pernikahannya bersama Nazira Safa pada tanggal 10 Juni 2021 Keduanya menikah di Masjid Azikra, Sentul, Jawa Barat Acara pernikahan Amir diadakan usai salat subuh Mereka tampak bahagia usai diresmikan menjadi pasangan suami istri Di pertengahan acara, Syakir Daulai yang merupakan sahabat dari Amir Azikra justru merasa kesal Lantaran merasa ditinggal nikah oleh sahabatnya itu Dia merasa terkhianati sebab Syakir dan Amir sebelumnya memiliki grup yang disebut Ikatan Jomblo atau disingkat Ijo Selamat Amir, sahabat jomblo gue dari pertama kali Ijo, Ikatan Jomblo, ada Tulis Syakir dilansir dari Instagram at Syakir Daulai yang diunggah tanggal 10 Juni 2021 Namun layaknya sahabat, Syakir tetap memberikan ucapan selamat kepada Amir Yang sudah melangsung pernikahan bersama Nazira Safa Pria berusia 19 tahun itu juga mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah menemani masa jomblo-nya selama ini Selamat ya Mer, makasih sudah nemenin gue ngejomblo selama ini Semoga Sakinah mawadah warahmat, tulis Syakir saat berada di pernikahan Amir Di sisi lain, Syakir Daulai mulai dikenal publik usai beperan dalam sinetron Pangeran II pada tahun 2016 Penampilannya tersebut berhasil membawa pria kelahiran Aceh ini menjadi pria idola anak remaja Tidak hanya bermain peran dalam dunia sinetron, Syakir Daulai juga berhasil bermain peran dalam film Layar Lebar, salah satunya adalah Marikosa Dalam film tersebut, Syakir berperan sebagai Juna dan beradu upting dengan Angga Yunanda dan Adisti Zara Sukses dalam dunia seni peran, Syakir Daulai nyatanya juga sukses dalam dunia tarik suara Diketahui, dia sudah beberapa kali mengeluarkan single lagu rohani, salah satunya adalah Yatari Baru-baru, Syakir Daulai terlihat menghadiri pernikahan sahabatnya yakni Amir Adzikra, dan mengaku kesal karena ditinggal nikah Profil dan biodata Syakir Daulai Nama, Syakir Daulai, tempat dan tanggal lahir Aceh, tanggal 10 Januari tahun 2002 Agama Islam, pekerjaan, aktor dan penyanyi Instagram at Syakir Daulai Terima kasih telah menonton!